Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Malang, Surabaya Tepat di Dusun Lebaksari, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Kamis, 19 Oktober 2023, pagi. Ada empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dalam rekaman CCTV yang didapat Warta Bromo, sebuah kendaraan dump truk Nopol P8241 UM yang dikendarai Panan, 46, warga kediri itu berjalan dari arah selatan sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sesampainya di TKP ban kendaraan tersebut pecah dan mengarah ke kanan. Sehingga menabrak truk Nopol S8263W dari arah berlawanan. Selain itu, kendaraan truk dengan Nopol P8241 UM itu juga ikut menabrak sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N6279 XT dan kendaraan Grand Max Nopol N8359 TK. Akibat kecelakaan itu dua orang dilaporkan mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tersebut saat ini juga masih ditangani unit laka lantas Polres Pasuruan. Kecelakaan terbaru gunung pak. Mobilnya trekking jenenganya. Mata apa? Karton. Terus? Dibawa ke Malang. Terus ditabrak. Di lokasi ini ya? Tarp. Berarti ini ditabrak dari lawan arus? Iya. Langsung cepat terbakar tadi pak. Enggak. Enggak. Enggak ada gigi karena bisa masak angin. Berarti sepiri karton selamat ini pak. Dua-duanya selamat, cuman ya ada yang tiga, yang tiga-tiga satu lagi pak, tak poke pak, kemuatan itu pak Berdasarkan saksi, kemudian dari CCTV yang kami impun, kejadian itu terangkut berawal dari Menghasilkan, menghasilkan kendaraan kebisau yang bernyuatan pasir Dari Pasurwan Tim Liputan melaporkan